Ya, kena-kena tim gabungan Polacambi, Denpom dan Satpol PP Provinsi Jambi menggerabak gudang minyak PT Jambi Tulup Pratama yang bergurus sama dengan PT Osean Petroenergi di kawasan Palmerah, Kota Jambi. Gudang minyak yang disebut-sebut sudah tak memiliki izin itu tanpa kosong dan tidak ada aktivitas. Jumat pagi, tim gabungan Polacambi, Denpom 2, Jambi dan Satpol PP Provinsi Jambi kembali menggerabak gudang minyak PT Jambi Tulup Pratama yang bergurus sama dengan PT Osean Petroenergi. Masuk ke dalam gudang, petugas tak menemukan adanya aktivitas di gudang tersebut. Sebebuk sekot tiap sudut gudang tersebut diperiksa petugas. Karo OPS Pada Jambi Kombespol Peri Handoko mengatakan penindakan Kaliko pihaknya memeriksa kelengkapan administrasi mulai dari izin dan kegiatan-kegiatan pelanggaran yang dilakukan di dalam gudang tersebut, seperti pengoplosan. Aliko juga sebagai tindak lanjut dari pemerintah kota Jambi dan legislatif yang beberapa hari yang lalu turut memeriksa perizinan perusahaan tersebut telah mati. Peri mengatakan karena tak menemui pegawai dan pemilik perusahaan. Petugas akan memeriksa sekok-persekok perizinan dan aktivitas di gudang itu terjadi pelanggaran yang dapat dipidana dalam Undang-Undang Migas. Langkah dari itu, petugas turut mengambil sampel minyak apakah terjadi pengoplosan di gudang minyak tersebut. Iyo menegaskan, polisi akan mengundang perusahaan tersebut jika tabuk kita memiliki perizinan maka akan ditindak sesuai peraturan daerah. Dan jika terjadi aktivitas pelanggaran akan dilanjutkan ke proses hukus. Nanti kita undang untuk mencapai konfirmasi dan dengan hasil pengecekan di lapangan, kita akan proses apakah ini sudah sesuai perizinannya, apakah masih berlaku izinnya, ataukah ada kegiatan lain di luar yang diberikan, ataukah ada yang melanggar pidananya nanti, pengoplosan, perniagaan dan sebagainya, nanti tetap kita panggil, nanti keterangan. Kemasan Jaya, Cek TV Ngabak